Insiden Damkar Tabrak Pemotor Terjadi Kejadian tersebut terekam kamera dan sempat viral di media sosial, mobil yang dikemudikan AD-62, menuju lokasi setelah mendapat informasi terjadinya musibah kebakaran di kawasan Banjarmasin Barat, pada Rabu, tanggal 5 Januari tahun 2022, sore. Memasuki Jalan Sutoyo S melewati Lampu Merah Simpang Kamboja, mobil justru mengambil lajur kanan dengan kecepatan tinggi. Mobil melaju dengan kecepatan tinggi dan mengambil lajur sebelah kanan atau berlawanan. Saat melaju dengan kecepatan tinggi, tiba-tiba muncul sepeda motor yang dikendarai oleh dua remaja putri dari arah berlawanan. Diduga kaget, AD tak mampu lagi mengendalikan laju mobilnya dan menabrak kedua korban. Dia tidak bisa lagi mengendalikan mobilnya sehingga menabrak pengendara sepeda motor di depannya. Tak sampai di situ, mobil damkar swasta yang dikemudikan AD itu juga menabrak sebuah sepeda motor lainnya dan membanting setir ke sebelah kanan. Namun sialnya dia justru menabrak seorang pejalan kaki. Akibat kejadian ini, empat pengguna jalan menjadi korban, dua di antaranya koma dan kini dalam penanganan pihak rumah sakit, sementara dua lainnya hanya mengalami luka ringan. Setelah kejadian, AD langsung ditahan di Mapolresta Banjarmasin dan langsung ditetapkan sebagai tersangka.